Intro Batik merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap daerah memiliki motif andalan masing-masing, termasuk kota Waringin Timur. Untuk melestarikan kearifan lokal tersebut, Huma Mentaya menggelar Lomba Peragaan Busana Batik, kota Waringin Timur. Sejumlah peserta terlihat anggun dan gagah saat berlenggang-lenggok di atas panggung pertunjukan busana dengan busana batik berbagai corak. Saat peragaan busana ada empat motif baru hasil desain penasehat Huma Betang, Ririn Sarpani, yang ditampilkan yakni motif ikan jelawat, anggrek tewu, gayung birang, dan motif karamunting. Ririn Sarpani yang juga ketua bayangkari kota Waringin Timur dan berasal dari keluarga pecinta batik, berharap batik kota Waringin Timur semakin berkembang dengan motif beragam. Saat saya datang ke Kabupaten Kota Waringin Timur, saya melihat bahwa batik Kabupaten Kota Waringin Timur sebenarnya sudah bagus tapi kurang bervariasi. Untuk itu saya dari kecil karena hidup di perusahaan batik, kebetulan keluarga adalah pencinta batik dan punya perusahaan batik, maka saya kebetulan juga suka mendesain atau menggambar, maka saya mengembangkan dan belajar ikon-ikon Kabupaten Kota Waringin Timur. Terus saya kembangkan lagi menjadi batik yang saat ini sedang kita peragakan. Veronika Penilaba, finalis Putri Indonesia Perwakilan Kaltang 2019 yang juga presenter SJTV Biro Kaltang dan seorang dokter, selaku juri lomba menilai selain berbakat memperagakan busana, peserta juga kreatif mengkreasikan batik. Sehingga batik tidak hanya cocok digunakan pada acara formal, namun juga untuk sehari-hari. Mereka anak-anak, remaja, dan ibu-ibu punya bakat yang sangat bagus dalam hal fashion show dan memperagakan batik-batik khas dari Kota Waringin Timur. Jadi khususnya untuk anak-anak dan remaja, kemampuan mereka bisa lebih diasah lagi. Untuk batik kotim sendiri yang digunakan dalam perlombaan kali ini sangat variasi dan mereka juga bisa mempadu-padankan kain-kain batik kotim dengan kain polos atau kreasi mereka sendiri dan itu menjadi keren gitu. Jadi batik dengan tema fashion show ini adalah street style dan itu ternyata cocok. Jadi nggak cuma dipakai untuk acara formal, tapi untuk street style juga ternyata bagus dan itu luar biasa. Di salah-salah lomba juga dilakukan lelang kain batik dan hasil lelang didonasikan untuk pembangunan salah satu sekolah taman kanak-kanak di pelosok Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin, melaporkan.